Selamat siang Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan berita terbaru dari Lapan News TV. Pemirsa hujan deras terus mengguyur kota Bandung sejak pukul 12 siang hingga pukul 2 siang tadi. Hujan ini menyebabkan banjir yang menggenangi beberapa ruas jalan di kota Bandung seperti di titik saya berada saat ini yaitu di Jalan Pagarsi. Di Jalan Pagarsi banjir sudah mencapai ketinggian 70 cm. Perlu Anda ketahui bahwa baru saja tiga hari yang lalu Pagarsi ini denangi banjir bahkan menyebabkan dua kendaraan terseret oleh arus banjir ini. Kendaraan tersebut baru ditemukan sejauh 2 km tepatnya di jalan arah sungai Cetepus. Pukul 3 sore tadi sempat terjadi penutupan arus lalu lintas mengingat bahwa ketinggian banjir ini sudah mencapai 70 cm. Namun sudah bisa dipastikan bahwa saat ini arus lalu lintas sudah dibuka karena banjir sudah mulai surut. Pemirsa tadi juga kami sempat melihat beberapa petugas yang melakukan penyedotan di banjir ini guna membuka kembali arus lalu lintas di Jalan Pagarsi ini. Dari informasi yang sempat kami dapatkan bahwa pengalihan jalan juga terjadi di beberapa jalan yang menuju ke Pagarsi ini seperti di Jalan Pasir Kaliki dialihkan ke Sudirman dan juga Jalan Yamika. Karena Pagarsi sempat terjadi macet total bahkan lumpuh total tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang saya juga jalanan ini rusak akibat digerus oleh arus banjir yang sangat kencang juga dengan hujan yang tidak kunjung reda. Jalan rusak ini mencapai 15 meter oleh karena itu beberapa warga sejak siang tadi sudah mulai gotong royong untuk mengalihkan beberapa kendaraan untuk tidak atau untuk menghindari jalan yang rusak ini. Ada pun tindakan dan upaya selanjutnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BMKG setempat yaitu merencanakan pembangunan dana usapan yang direncanakan akan dibangun di kawasan Jalan Bima Kota Bandung. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena hujan yang menyebabkan banjir ini bisa saja memasuki rumah-rumah warga di daerah Pagarsi ini. Nur Laila dari Pagarsi bersama Lapan News TV melaporkan.